Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Mio GT Mio GT Nah ini Keluhannya tuh Motor ngebul Karena ngebul Sering mati-mati terus Sering ganti busi Businya basah terus Karena Olinya Kebakar Orang ngebul ya Businya tuh Basah terus Nah ini udah saya lepas Sini dari rangkanya Biar gak ribet Dapetin Headnya Dapetin Dapetin Dapet 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 selamat menikmati selamat menikmati ini masih bagus nah ini boringan itu enggak ngebaret ya dihasilnya itu masih bagus kayaknya ini ya ini pistonnya masih bagus gak baret banget cuman ringnya ini juga ini termasuknya bersih nih pistonnya ya mungkin sering pakai protamak untuk semuanya sih bagus kemudian headnya juga bagus paling ganti seal clip terima kasih 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 yang ini yang kulit jeruk yang halus pake head ... ... ... ... ... Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk pemasangan ring seher Ini ring olinya Biasanya tuh Yamaha tuh Ini posisinya huruf W Bukan huruf M Bukan huruf M Ini huruf W Kalau Yamaha Biasanya huruf W Nah ini Dia ada titik Titik tuh yang X Ini jawab yang gede yang in Ini huruf W Berarti seperti ini Ini yang putusnya tuh Di tengah-tengah Lalu ring Lalu di kecil Ring kecilnya Lalu ring Lalu ring Yang putusnya sebelah sini Ring olinya Yang ring kecilnya tuh Sebelah sini Ini Ini ring Kecilnya satu lagi Dia dipas Di dekat Ketungusan Pen piston Kecilnya satu lagi Nah ini yang ring Nah ini yang ring Kecilnya satu dan kompresi dua Kalau di Kalau di Mio GT Atau Mio J Itu Biasanya kan Motor-motor lain tuh Yang warnanya Yang lebih gelap itu Ring kompresi Kedua Ini Agak terang Yang kompresi Ring kompresi nomor dua Jadi kalau Jadi kalau dirabat itu Agak tajam Sedangkan kompresi satu Yang paling atas tuh Ini ada Lekukannya Jadi Agak tajam Ini warnanya lebih gelap Ring X selamat menikmati 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 selamat menikmati